Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Hari ini, Kak Lucy mendapat kunjungan tamu istimewa. Siapa ya dia? Dia adalah juara favorit Lomba Jagoan Mendongeng Majalah Bobo. Siapa ya tamu istimewanya? Namanya adalah Cinsi Grace. Kita panggil yuk, Cinsi! Hai! Eh, Cinsi mau mendongeng apa? Batu menangis! Kita dengarkan dongeng batu menangis bersama-sama yuk! Halo, sahabat Bobo! Perkenalkan namaku Cinsi Grace. Cinsi duduk di bangku kelas 4, ST Budi Bakti Samarinda. Cinsi adalah pemenang favorit Lomba Jagoan Mendongeng Majalah Bobo. Oh iya, kenali nih teman kecil Cinsi namanya Cinai. Nah, hari ini Kak Cinsi mau cerita apa nih? Hari ini Kak Cinsi mau cerita batu menangis. Cerita lagenda rakyat dari Kalimantan. Wah, mati dari asal Cinsi dong! Iya, Cinai! Nah, teman-teman udah penasaran belum nih sama ceritanya? Udah! Yaudah, langsung aja kita simak ya ceritanya! Iya! Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis cantik bernama Darmi. Darmi tinggal berdua bersama ibunya yang sudah tua. Setiap hari, Darmi kerjanya hanya berdandan dan memakai baju bagus. Dia tidak pernah membantu ibunya. Setiap kali ibunya meminta Darmi membantunya bekerja di sawah, Darmi selalu menolak. Darmi benar-benar anak yang manja dan malas. Tapi bagaimanapun, ibu Darmi menyayangi Darmi apa adanya. Suatu hari saat Darmi sedang berdandan, Darmi melihat beda kesayangannya habis. Dia pun segera memanggil ibunya. Ibu, ibu, sini! Ada apa, Darmi? Ibu, bedaku habis. Nanti ibu belikan yang baru ya, bu, di pasar. Baiklah, tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli. Ikut ke pasar? Akhirnya dengan terpaksa, Darmi ikut ibunya ke pasar. Lalu Darmi berkata, Ibu, nanti jalannya jangan berdampingan ya. Ibu, jalan di belakangku saja. Tapi kenapa, Darmi? Eduh, gak usah banyak tanya. Apa susahnya sih cuma jalan di belakang gitu? Baiklah, Darmi. Ibu Darmi menentujuinya dengan hati yang sedih. Darmi berjalan mengenakan payung, sementara ibunya berjalan mengikuti Darmi. Lalu, dalam perjalanan menuju ke pasar, seorang pria menyapa Darmi. Hai, kamu cantik sekali, kayak artis Korea. Tentu saja, setiap hari aku pakai skin care limited edition. Oh, benarkah? Omong-omong, siapa yang ada di belakangmu? Apakah dia ibumu? Eh, ibuku. Dia cuma pembantuku. Mana ada dia ibuku? Uh, begitu. Tentu saja. Ibu Darmi yang mendengarnya merasa sedih. Tapi, ibu Darmi hanya terdiam. Lalu, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Dan beberapa saat kemudian, lagi-lagi seorang pria menyapa Darmi. Hai, kamu cantik sekali. Senyumu manis deh. Aku suka. Kak. Oh, benarkah. Terima kasih. Hmm, omong-omong, siapa yang ada di belakangmu? Hmm, ibumu? Ini amit-amit ibuku. Dia cuma pembantuku. Uh, begitu? Tentu saja. Mana ada dia ibuku? Lihat saja, aku glowing. Dia kulit kusam kayak gitu. Hmm, benar juga ya. Iyalah. Sekali lagi, ibu Darmi yang mendengarnya hanya terdiam membisu. Dan saat dipadipasar, lagi dan lagi banyak sekali orang yang bertanya tentang ibunya. Apakah dia ibumu? Apakah dia ibumu? Dan Darmi selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Dia bukan ibuku. Dia cuma pembantuku. Akhirnya, ibu Darmi tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Darmi. Ibu Darmi pun bertanya kepada Darmi. Darmi, sayang. Kenapa kamu terus mengatakan kepada semua orang bahwa aku bukan ibumu? Eh, iya jangan bikin aku malu lah, bu. Masa mereka semua tahu kalau kamu ibuku? Lihat saja aku glowing kayak gini. Kamu kusam. Aku nggak mau semua orang tahu kalau kamu ibuku. Nggak usah bikin aku malu deh, bu. Bagaikan tersambar petir mendengar ucapan Darmi. Akhirnya, sambil bercucuran air mata, ibu Darmi berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong hukum Darmi agar dia menjadi jerah. Hamba sungguh tidak kuat lagi dengan sikap dan kelakuan anak hamba. Dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Dan kaki Darmi mulai berubah menjadi batu dan terus merembet hingga ke bagian atas tubuhnya. Darmi pun berteriak meminta pertolongan ibunya. Aduh, aduh. Ibu, ibu maafkan aku. Aku menyesamu. Tapi ibu Darmi tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Selain menyaksikan anaknya yang sudah berubah menjadi batu. Dan sejak saat itu, orang-orang masih melihat air mata menetes dari batu. Itu sebabnya batu itu diberi nama Batu Menangis. Tamat! Wah, ceritanya sedih ya kacin sih. Iya, Cina. Nah, kira-kira Cina tahu enggak apa pesan moralnya? Ah, enggak boleh dukalkan sama orang tua. Benar. Nah, teman-teman harus menghormati orang tua ya. Jangan seperti Darmi. Ah, Cina mau jadi boneka aja. Enggak mau jadi batu. Oh, iya deh Cina. Nah, teman-teman sekian ya cerita dari Kak Cinsy dan Cina. Cina dan Kak Cinsy pamit dulu. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax